Hai semua jumpa lagi dengan bahar kali ini saya pingin membuat salad papaya alatai dan ini bahan-bahan yang digunakan ada kacang tanah papaya muda minyak ikan Hai lemon atau jeruk nipis dan saat ini saya hanya punya jeruk lemon Hai dan ini ada daun ketumbar nanti kita gunakan batangnya juga daunnya sedikit dan ini ada terasi yang sudah saya kukus ini ada epi dan gula Hai ini ada cabai dan juga bawang putih sebelum memulai kita akan menggoreng kacang tanahnya dulu Hai tapi disangrai tanpa minyak Hai juga saya siapkan majangnya kita sangrai sampai matang Hai dan itu apa udang keringnya juga nanti nanti juga disangrai setelah disangrai kita cincang halis dan campur dalam sausnya nanti nah ini apinya juga kita sangrai sampai matang kita aduk-aduk merata nah sekarang kita kupas papaya mudanya usahakan kalau membeli papaya itu yang masih muda ya ini saya membelinya sudah kemarin jadi ini udah agak kita menguneng setelah itu nanti kita cincang setelah itu nanti kita cincang lepas yang sekarang akan saya iris begini ya hati-hati karena ini agak licin papayanya setelah itu setelah itu dan sudah agak mengunjung pelan-pelan ya kalau kuki yang tidak bisa begini bisa dengan cara dipotong dulu tipis-tipis baru dipotong lagi nah ini papaya yang sudah tadi kita cincang yang jadinya seperti ini ya kita singkirkan dulu lalu kita lanjut bikin bumbunya sekarang kita potong bawangnya biar mudah untuk mengulek kalau cabai itu tergantung selera ya bagi yang suka pedas bisa ditambahin ini kita pakai tiga buah biji saja bawang tiga siung dan cabai tiga sekarang kita juga akan memakai akar dari daun ketumbar kita pakai akarnya dan kita ulek oh iya tadi saya juga lupa sebutkan ada juga tomat ya yang kita gunakan nanti kita potong habis itu kita ulek pakai dua akar saja tanpa garam ya setelah lembut ini kita akan tambahkan terasi dan juga gula merah ini gula merah yang saya beli dari toko Thailand jadi agak berbeda dari gula merah yang dari Indonesia ini tidak usah lembut-lembut yang penting udah halus bawangnya sama agar ketumbarnya sekarang makan terasi ini agak strong ya sesuai selera saja mau dikasih sedikit juga bisa ini gula merahnya tidak sama ya ini agak kuning-kuning kalau gula jawa dari Indonesia itu agak kecoklat-coklatan ini kira-kira satu sendok makan kita ulek lagi lalu kita kasih irisan atau jeruk 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 nipis ini adanya jeruk lemon kita beras ambil airnya bagi yang suka asam juga bisa dikasih asam jawa kita rendam dulu dengan air dan kita mengambil airnya dan ini saya gunakan jeruk lemon sedikit saja mungkin ada separuh dari lemon tadi dan kita tambahkan minyak ikan ini tambahkan minyak ikan 2 sendok makan dan kita mungkin akan coba kalau untuk belum asin kita tambahkan lagi minyak ikannya karena kita tidak memakai garam sama sekali ya ini rasanya nanti ada asin asam pedas kalau kacang nanti kita hanya tambahkan di atasnya dan ini tadi apa itu IP yang sudah disangrai dan saya potong kasar kacincang kasar tambahkan sedikit atau sesuai selera agaknya kurang ini ceruknya tambahkan lagi kacang ikan 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 Hai jaduk tambahkan tomat irisan tomat ini sudah saya cuci ya sudah bersih semua sesuai selera bisa satu atau dua ini saya pakai satu setengah saja karena papayanya enggak begitu banyak selesai lalu kita campur di petaya tadi yang sudah kita cincang kita tambahkan sedikit daun ketumbar pakai daunnya saja yang mudah aduk sampai rata ini kalau makannya pas panas-panas buh seger kayaknya kurang apa ini kalau suka lebih banyak daun ketumbar nya juga bisa ini daun ketumbar nya bisa dimakan mentah kok bisa buat lalapan hai 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 nah sudah selesai kita tinggal tambahkan tadi kacang yang sudah disangrai di atasnya jadi deh ini salad topaya alam bahar silahkan mencoba ya di atasnya 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 di atasnya